Dari kedua korban saya tidak mengenali semuanya Tidak ada yang kenal satupun Satupun saya tidak mengenali Tidak ada yang kenal satupun Masakah bisa dijelaskan pada saat masakah ditangkap di BAP Masakah seperti apa sih Saya sebelum bertangkap saya disuruh sama Paman Misi bensin Sama adiknya Paman juga Habis misi bensin saya mau nganterin motor Motornya Paman itu Pas barunya B Mau nganterin motor sudah ada polisi Saya datangin Saya kan disitu niat cuma nganterin motor Malah saya ikut ditangkap juga Tanpa sebab apapun Tidak ada penjelasan apapun Langsung dibawa Sampai di foresta Saya langsung dipukulin Juru mengakui apa yang bukan saya lakukan Saya dipukulin, dijejekin, disiksa Segala macam Sampai di setrum Terus akhirnya masakah ngaku? Yang mukulinnya siapa? Yang mukulinnya siapa? Yang mukulin yang mukulin itu anggota polisi semua Namanya saya tidak tahu Terus akhirnya ngaku? Masakah? Akhirnya ngaku juga Kenapa ngaku? Akan tidak kuat? Apa gimana? Akhirnya ngaku juga itu karena terpaksa Terpaksa sudah tidak kuat gitu Sudah tidak kuat lagi Terus masakah Sekarang kan denger Ada tiga orang yang DPO Kenal gak sih masakah itu? Karena ketiga tersebut Saya tidak mengenali semuanya Terus dijelaskan lagi Katanya Masakah dan tujuh orang itu Anggota geng motor Apa benar itu? Enggak Semua itu tidak benar Saya juga gak punya motor sama sekali Pada saat ditangkap Masakah kamu masih sekolah? Udah keluar Udah gak sekolah Saya yang jawab Waktu dia keluar itu Dia karena ingin kerja Dia ingin gak Dia gak mau Ngerepotin orang tua Saya juga berantem sama dia Dipisahin sama ibu saya Jadi dia keluar Saya juga masih gak bisa maksa Cuma saya juga kesel sebenarnya Cuma yang mau gimana lah Tujuannya dia kan sebenarnya baik Buat membantu Saya Harjuno Pramudito Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya Kompas TV Independent Terpercaya Terima kasih telah menonton suddenly